jika teman-teman menonton video yang satu ini maka teman-teman akan mencoba trik yang satu ini teman-teman karena ini sangat berguna sekali ya sangat bermanfaat sekali oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel surokratif membahas seputaran edikratif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari oke teman-teman jika teman-teman memiliki uang sobek seperti ini ya yang terbelah dua seperti ini yang sudah terpotong teman-teman ya jadi jangan di isolasi teman-teman disini surokratif akan berbagi cara memperbaiki uang sobek ini tanpa menggunakan lem tanpa menggunakan isolasi teman-teman tentunya dengan trik yang sangat-sangat mudah sekali kita coba ya karena kalau kita isolasi biasanya itu akan nampak ya akan terlihat teman-teman jadi kita sewaktu kita ke warung itu kita merasa canggung untuk membawa uang yang di isolasi ya oke kita disini tanpa menggunakan lem teman-teman nah apa saja yang kita persiapkan teman-teman bahannya tentu saja sangat mudah sekali kita cukup menggunakan nasi saja teman-teman ya cukup menggunakan nasi saja uang yang sobek ini akan kembali utuh teman-teman seperti sedia kalah oke teman-teman langsung saja kita praktekkan ya oke kita buat alasnya dulu seperti ini ya nah bisa terlihat teman-teman ya uang sobeknya seperti ini jadi langsung saja kita coba teman-teman nah oke teman-teman nah ini nasinya ya nah jadi kita ambil saja nasinya diusahakan nasinya itu yang oh apa yang lembut teman-teman ya nah jangan yang keras oke langsung saja kita cukup oh taruh disini saja di pinggirannya ini teman-teman ya nah oke kita olesi saja dengan menggunakan nasi saja seperti ini nah nanti dipastikan ini tidak akan nampak dan tidak akan terlihat teman-teman oke teman-teman seperti ini ya nah kita buat agak lebih apa sedikit oke teman-teman nah seperti ini ya nah kemudian kita akan coba lengketkan seperti ini ya kita akan coba jadi diusahakan hati-hati seperti ini nah seperti ini teman-teman oke seperti ini nah nanti ini teman-teman kita akan panaskan ya nah seperti ini nah seperti ini oke teman-teman setelah seperti ini kemudian kita siapkan kain terlebih dahulu kita siapkan kain terlebih dahulu seperti ini ya ini fungsinya kain ini kemudian kita siapkan setrika ya bisa dilihat teman-teman setrika kita siapkan setrika kemudian ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam seperti ini ya kita masukkan ke dalam seperti ini seperti ini teman-teman teman-teman kemudian ini kita setrika teman-teman ya oke kita setrika oke teman-teman seperti ini oke teman-teman kemudian kita ambil ya oke teman-teman bisa terlihat ya ini sudah bagus ya oke bisa dilihat teman-teman jadi kembali seperti baru lagi teman-teman ini sangat-sangat kuat teman-teman ya bisa dilihat ya jadi kembali seperti baru lagi teman-teman oke teman-teman jadi jika teman-teman mempunyai uang sobek ya uang sobek jangan buru-buru diuselasi atau disimpan teman-teman jadi cukup menggunakan nasi kemudian kita setrika jadi kita membelanjakannya ke warung-warung tentunya kita lebih tidak canggung lagi ya oke teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua ya oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video so kreatif jadi jika teman-teman suka dengan video so kreatif boleh bantu rekomen dan subscribe-nya jadi kurang lebih saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa teman-teman Terima kasih.